Kemudian yang keduanya Kedudukan orang bukan Islam Dalam sebuah negara Islam Kalau kita pahami Sangat sebabwa kita tak menyokong orang Islam Nah Udah Setiap Dari Oh Dibu-dibu 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Wa salatu wassalamu ala Ashrafil anbiya Wa ala alihi Wa sahbihi ajma'in Rabbish rahliu sabri Wa isirni amri Wa hlul kufdata minilisani Aqfahu qawli Wa la hawla wa la quwwata illa Billah bin alihi la'adhu Muslimin dan muslimin dan muslimat Ila tansuruhu faqad Nafrahullah Ila tansuruhu faqad nafrahullah Ila akhrajahu Aladhinakafaru Aniyah nay Ila tansuruhu faqad nafrahullah La tahzan inna allaha ma'ala Fa'anzanallahu sakinatahu alihi Wa ayadahu bijunod lam tarauha Wa ja'ala kalimatan ladhinakar Wa suflah Wa kalimatan la'ihi al-uliyah Wa allahu azizun haqib Saudara Yang bermaksud Sekiranya Kamu tidak memberi pertolongan Kepada beliau Ili Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Maka sesungguhnya Aku kata Allah Telah memberi pertolongan Kepadanya Ketika Beliau diusir keluar Dari kampung alamannya Ia ni Daripada bumi Mekah Dan ketika Kedua-dua mereka Berada di dalam sebuah buah Tempat kesembunyian Buah tu Nabi sallallahu alaihi wa sallam Bersadar Kepada sahabatnya Yang sama lagi Yang ni Sayyidina Abu Bakar R.A Janganlah kamu berduka cinta Sesungguhnya Allah Bersama-sama dengan kita Lalu Allah menurunkan Ketenangan kepada beliau Dan Allah memberi pertolongan Dengan tentera Yang tidak dapat Dilihat oleh Mata pasal kita Yang dimanikan Dan Allah menyambut Inilah ayat Yang menjelaskan kepada kita Maklamat Ijrah Nabi sallallahu alaihi wa sallam Sermadina Yang ni Dan kami jadikan Seruan orang Kafir musyrik itu Rendah dan hina Dan kalimahku Yang ni Agama Islam Yang alih tinggi Dan adalah Allah itu Maha perkasa Lagi Maha hijaksan Jadi kesimpulannya Dalam ayat yang panjang ini Di penghujung Dijelaskan Maklamat Ijrah Yang ni Untuk meninggikan Islam Bagaimana nak meninggikan Islam Meninggikan kalimat Bersi ni Ialah Meninggikan agama Allah Tidakkan Nabi sallallahu alaihi wa sallam Besar Dalam hadith Islam itu tinggi Dan tidak ada Apa yang dapat Menandingi Ketinggian Islam Justru Sesiapa yang berjuang Untuk meninggikan Islam Itulah yang dikatakan Berjuang Di jalan Allah Selain pada ni Allah Nabi tidak mengaku Mereka adalah Berjuang Di jalan Allah Kecuali Orang-orang Yang berjuang Mereka Untuk meninggikan Kalimah Allah Untuk meninggikan Islam Dalam arti kata Islam yang memerintah Kali empat manusia Di atas muka bumi Apabila ditanya Apada beliau Bersama sahabat Entang Apakah yang dimaksudkan Berjuang Di jalan Allah Hadith Riwayat Imam Bukhari Dan Muslim Manqotala Lita'kuna Kalimatullahi Iyal'u'ya Fahuwafi Sadillillah Sesiapa yang Perjuangannya Untuk meninggikan Kalimah Allah Itulah Yang dikatakan Berjuang Di jalan Allah Jadi yang pertama Cara meninggikan Islam itu Nabi Berhidrah ke Madinah Kemudian Menegakkan Sebuah negara Islam Jadi Islam yang Memerintah Itulah maksudnya Islam di tempatnya Paling tinggi Hukum Hukum Hakam Islam Yang Menurut Kehidupan Rakyat Jalan Bila ada Sebuah negara Ada pemimpin Ada rakyat Pastinya Memerlukan Undang-undang Dan Peraturan Hidup Matlamat Yang kedua Dijelaskan Yang Allah Selain Apabila Meninggikan Islam Dengan Menegakkan Sebuah Negara Islam Nabi Melaksanakan Hukum Hakam Islam Di Madinah Mana Perintah Perintah Surah Al-Qasas Surah 28 Pada Ayat 85 Tuan-tuan Boleh Rajuk Kitab Taksih Arab Saudi Ayat Ini Pada Buka Surah 624 Dengan Jelah Dinyatakan Oleh Ulama Maklamat Nabi Yang Kedua Ialah Untuk Melaksanakan Syariat Islam Sesungguh Tuhan Yang Yang Mewajikan Atasmu Muhammad Sallallahu 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 Melaksanakan Hukum Hukum Al-Quran Benar-benar Akan Mengembangikan Kamu Ketanah Air Katakanlah Tuhan Melayu Mengetahui Siapa Yang membawa Petunjuk Dan Siapa Pula Di Dalam Kesesatan Yang Datang Jadi Berdasarkan Al-Qasasas 85 Setelah Negara Islam Menjadi Kewajiban Untuk Melaksanakan Undang-Undang Peraturan Islam Yang Telah Ditetapkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Muslimin Dan Muslimat Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Kalau Tanya Unang Kena Melaksanakan Kita Jawab Dengan Hadid Biwayat Imam Bukhari Dan Tuhan Beliau Terajah Kitab Riyad Sali'i Jilid Yang Kedua Dalam Bak 350 Bak 350 Jilid Kedua Riyad Sali'i Hadid Bukhari Dan Muslim Dimana Berlaku Satu Isu Seorang Wanita Yang Mana Beliau Keterunan Yang Hebat Anak Orang Terkemuka Beliau Telah Melakukan Jenayah Mencuri Jadi Wais Si wanita Tersebut Bertemu Dengan Usama Bin Zaid Minta Rekomendation Usama Bin Zaid Kalau Beliau Begitu Akrat Menabi Salah Salah Mencuri Tolong Baka Maksan Supaya Tangan Anak Kami Tidak Dipotong Di Atas Kesalahan Mencuri Bila Usama Bin Zaid Menyatakan Asrat Golongan Terkemuka Nabi Muka Gada Merah Pada Manamara Lantas Nabi Bersama Innama Ahlaka Alladina Min Qablikum Annahum Kanun Idha Sarak Fihim Al-Sharif Tarakuh Wa Idha Sarak Fihim Al-Dhaif Aqamun Alayhi Al-Halif Walimullah Lahu Anna Fatimata Bint Muhammed Sallallahu Aleyhi Wasallam Sarak La Quatartu Yadah Rawah Bukharina Muslim Yang bermaksud Bersama Kata Nabi Sallallahu Sesungguhnya Yang Membinasakan Yang Menghancurkan Satu kau Sebelum Kamu Adalah Kerana Apabila Yang mencuri Itu Golongan Atasan Mereka Dibiarkan Begitu Saja Juga Diambil Tindakan Menang-menang Tetapi Kalau Yang mencuri Golongan Bawaan Orang Biasa Orang Yang Tak ada Pedudukan Mereka Mengambil Tindakan Undang-undang Dan Demi Allah Kalau Anakku Fatimah Mencuri 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 Soal Soal Nabi Berapa Kali Dalam Sana Yang penting Ini adalah Sunnah Nabi Sallallahu Sallallahu Sallam Sesiapa Yang Membenci Akan Sunnah Hadith Bukhari Dan Muslim Menjawab Sallallahu 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 Al-Mahdi'in Abdum Al-Adayaf Bin Nawal Satu lagi Peringatan Pada Nabi Sallallahu 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 Berpegang Teguhlah Kamu Kepada Sunnah Dan Sunnah Para Sahabat Yang Mendapat Petunjuk Dan Gijik Dengan Gijik Berangu Maksud Pegang Kua Kua Orang Tak Maksud Sunnah Orang Tak Maksud Ajaran Islam Tak Maksud Ajaran Islam Kita Ketar InsyaAllah Istiqamah Hingga Keakhir Ayah Tak Maksud Maksud Belik Ini baru Muka Maksud Minum Dulu Malam Dia Makan Tak Maksud 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 Ada Perbahan Maksud Barukah Saya Di Yemen Saya Balik Saya Banyak Menghafal Hadith Nabi Sallallahu Sallallahu Dulu Saya Menghafal Hadith Kur'an Saja Sekarang Kita Gabung Dua-dua Ski Ada Quran Ada Hadith Ada Hadith Ada Quran Kalau Terwill Yang Yang Baik Jemput Aku Selamat Miri Semih Semih Yang Di Alhamdulillah Sahabat Nama Rada Aku Aziz Lani Misah Nih Lani Naj' Anj Sahab InsyaAllah Ini sahabat saya, Ahmad Aku boleh ingat nama aku Bila kami Kali-kali mu'am Di kolik sultan belakang Baik, belum tahu lah Ingatkan apa tak kenal aku Kira-apa tak panggil Aku laku Laku 25 tahun ni Alhamdulillah Baik, itu muqarimah Saya nak terus kepada kewajiban Pemimpin yang beragama Islam Kebanyakan pemimpin negara kita Beragama Islam, majoratinya Yang memegang tampuk pemerintahan Dan jawatan tertinggi adalah Islam, jadi apa lagi Yang kita nak bahas, apa lagi Yang kita nak putihkan, kewajiban Soal pemimpin Islam, ini kita Pimpinan Al-Rahman, kita sama-sama Dengan taksiran Surah Al-Hajj, surah 22 Ayat 41 pada muka Surah 852 Allah SWT berfirman Yang bermaksud Orang-orang yang sekiranya Kami beri kuasa Memerintah Ini ayat politik Dengan kuasa yang mereka miliki Tanggungjawab mereka Di antaranya Bukan yang saya Di antaranya Mendirikan solat Ingat pun Orang-orang yang bakal Jadi pemimpin negara Pemimpin negeri Wajib dari kalangan Orang yang solat Jangan duk tengok Pak nakkan Tak semayang Saya dapat dua tawaran Tandu parlimen InsyaAllah Bila saya tunggu Pak nak beri Pak nak beri Saya sedang Mempertimbangkan Dun Parlimen dua Satu dun Atau tiket pas Abang terteral Sebab yang Mereka Bukankah Bukan 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 Bikak Pak InsyaAllah Dulu Kini Kita Mesti Allah Dengan Perjuangan Islam Takbir Allah Jadi Mesti Wajib dari kalangan Orang yang solat Kita Sebut Banyak Kali Orang Tak Solat Ini Hadith Muslim Menjelaskan Bainal Abi Wal Kufri Tarkus Salat Perbandingan Seorang Allah Dengan Kekufuran Ialah Meninggalkan Solat Itu Hadith Muslim Ayat Quran Al-Muddafi Surah 34 Pada Ayat 42 43 Apabila Ditanya Pada Pembunin Neraka Sakur Kenapa Kamu Berada Di Dalam Neraka Ini Dan Kami Tidak Semaya Itu Yang Banyak Sebab itu Allah Menegas Hucuk Pimpinan Negara Yang Beragama Islam Ini Mesti Wajib Dari Orang Yang Salat Kemudian Dia Memerintahkan Rakyat Mendirikan Salat Kalau Rakyat Tak Salat Itu Yang Wujud Takzir Ada Wujud Ada Kisah Ada Takzir Dia Ada Kuasa Dan Dengan Kuasa Mengeluarkan Zakah Sayyidina Abu Berdasarkan Hadith Iwayat Imam Bukhari Mengisytiharkan Murta Rakyat Yang Dia Pimpin Kalau Mereka Enggan Menyelakan Zakat Mereka Menyatakan Zakat Hanya Zaman Muhammad Sallallahu Bukan Zaman Kau Dia Isytihar Murta Murta Tak Tak Mereka Zakat Mereka Kita Bukan Zakat Hina Islam Hina Macam Macam Siapa Tak Isytihar Di Malaysia Ni Ada Tiga Siti Siti Nur Halizah Di Bini Orang Yang Dia Cakap Banyak Siti Nur Dian Siti Paling Tak Siti Kosil Wanita Bia Dan Kurang Ajar Kenapa Dia Menghina Islam Bagi Petang Siang Malam Dia Menyatakan Tuan Tuan Dan Puan Nak Rintah Menyembeli Ismail Bukan Daripada Allah Itu Adalah Bisikan Syatol Itu Tak Ada Dalam Quran Kalau Cik Siti Kau Cari Tak Jempa Tanyalah Ay Ayat 107, Allah menyatakan Ismail ditebus dengan sembelahan kibas. Osa akhidah undar. Kalau tidak meyakini, yakni Al-Quran ini adalah kalam Allah. Dia kata, itu adalah bisikan syaitan. Jadi, hampir sama dengan Salman Rushdie. Satu ketika dulu, Salman Unia yang tinggal di UK. Di mana dia kata ayat Al-Quran ini sebenarnya adalah the satanic versus ayat-ayat syaitan. Murtah mudah. Sebab itu hebatnya Selina Abu Bakar. Keengganan membayar zakat dia istiahat murtah. Dia memerangi rakyat yang mudah mengulakan zakat. Mereka awal mengatakan Umar tidak berseru. Akhirnya Umar akur tindakan kamu tepat. Yang ketiga, di antara tanggungjawab pemimpin menyuruh kepada yang mahrum. Dan yang keempat, mencegah segala bentuk kemengkaran. Dan kepada Allah dikembalikan segala urusan. Itu di segi mana? Tuan-tuan dengarlah. Di segi taksiran. Apakah tanggungjawab orang Islam yang beriman sekiranya diberi kesempatan memerintah mentakbih sebuah negeri dan ataupun sebuah negara. Ada jawapan. Dan sekiranya mereka memegang kuasa nascaya mereka akan menjalankan hukum-hukum syariat Islam dengan sempurna. Ini dia sebut. Inilah tanggungjawab seorang Islam yang diberi kesempatan memerintah. Mana lagi untuk menyokong Al-Az 41 kita rejok surat Al-Baqarah pada ayat 30 pada muka surat 16 Allah SWT berkhirman Dan ingatlah ketika mana kami kata Allah SWT telah menyatakan kepada para malaikat sesuanya akan ku jadikan di atas muka bumi ini Khalifah. Apa dia Khalifah? Apa tanggungjawab Khalifah? Kita tengok huraian. Khalifah ialah seorang yang dipertanggungjawabkan oleh Allah untuk mengatur kehidupan manusia di bumi dengan berdasarkan wahi dan syariat Allah supaya kehidupan manusia itu teratur. Selama mana undang-undang Islam tidak ditegakkan yakin dan percaya keadilan tak akan tertegak. Haa, nak berang. Contoh di Malaysia Al-Abraham di fitnah bahagian pertama liwat bahagian pertama merengkok dalam berjarak beberapa tahun kemudian zaman permerintahan empatlah dia dibebaskan tidak tidak salah itu pembohongan semata-mata kemudian datang pulak lewat bahagian keluar merengkok lagi dalam penjaraan. Kenapa berlaku demikian? Kerana tak ada syariat Islam. Jadi saya nak tanya para mufti mufti Malaysia start daripada Perlis sampai Johor. Adakah tindakan memenjarakan Anwar Ibrahim itu menempati syarat menempati Al-Quran dan As-Sunnah sebab dalam Quran dalam surah 24 ayat yang keempat Allah berfirman Walladzina yalmumunan muhtanah malam yahtubi arba'ati syuhadah fajliduh fajliduh saman minah jandah bawa empat saksi di Malaysia tuduhan lewat tuduhan zina kehadap Anwar Ibrahim dia tak bawa empat saksi dia bawa tilah dan seluat dalam Papa faham jadi aku nak tanya mufti pelik posisnya hebat sangat penuh Al-Quran sunnah kan jawab soalan aku kenapa apa berdiam tadi Tuk Imah kenapa dia Tuk Imah ada dia baca tadi ayat pada muka surah 1121 surah Azab ayat 30 ini tuntutan bukan ke atas mufti bukan ke atas nakwah tetapi ke atas orang-orang Islam yang beriman kenapa para mufti di Malaysia tidak menunaikan tanggungjawab apakah kamu tidak beriman pada Allah dengan mana ayat muka surah 1121 ayat wahai orang-orang beriman bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang tepat dan benar dalam segala perkara haram katakan haram syirik kata syirik zalim wajib kena kata zalim dia kata di papanya hadith kita kemukakan dari hadith riwayat Imam Ahmad yang pertamanya yang pertamanya bermaksud tidaklah mendekatkan ajar dan tidak pula menjawabkan rezeki sekiranya kamu berani berkata benar dan beraninya untuk isu isu besar isu isu besar isu kehormatan dan keluar kenapa para mufti Malaysia beri lagi ini jenis mufti 6 pui 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 amat lama tak nak bersama ok banyak mana yang terang buat hadith berjauh sampai tu lagi banyak negara negara tidak negara 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 yang diberitakan oleh orang islam pasti tidak melakukannya kajian islam iya jadi obil itu yang kita nak pindah akta 355 ada puak kata kita bukan nak masukkan akta 355 tapi itu cipta unang-unang ciptaan manusia awal kebangunan yang sedia ada kesalahan berzina 3 tahun penjara atau 5,000 ringgit rendah atau 6 kali sebatan atau ketiga tiga sekali pindahan RUU akta 355 sekiranya diberi peluang kita akan memindah 30 tahun penjara atau 100,000 ringgit denda atau 100 kali sebatan 100 kali sebatan anur ayat 2 koza 30 tahun penjara atau 100,000 ringgit denda itu ialah takzir nak faham sebab tu sedih tuan jangan kata puak puak anurrahim pun tak sokong pelaksanaan selamat islam bini dia bini pun tak dia tergamak tengok lelaki main koq dalam penjara kerana fitnah buak puan cubalah diberi peluang kita dapat memindah akta 355 untuk memperkasarkan mahkamah syarikat hari ini anurrahim beri peluang sebab kita bukan nak ilang bukan nak surat dalam kita nak empat saksi yang melihat kristiwa tersebut kalau tak tak yang dakwah tu terbalik menguap lain belah entah mungkin 80 kali sebatas tu ajak puan boleh ok bila nak nari bila dilaksanakan syariat islam kehidupan kita teratur kita tak pilih sabit kesalahan siapa saja tindakan unang-unang yang dikendakan balik balik dia tak setuju tu tak jadi tu cuman saya nak beritahu tadi jadi kewajipan melaksanakan syariat islam berdasarkan benda saya ingin mempernyakan pada kita semua jangan ada perasaan benci terhadap syariat islam jawapan yang muka surah 1358 surah muhammad surah 47 ayat 8 kita sama-sama dengar cik baca ayat al-Quran muka surah 1358 saya ingin memperingatkan diri saya tuan-tuan dan perempuan jangan ada perasaan benci terhadap syariat anda jawapan dan sebaliknya orang-orang yang kafir yang kafir ini pagi bukan guan ting saja bukan salimelu saja amat yang kafir yang tidak ulimah maka kecelakaanlah bagi mereka dan Allah mensiasiakan amal-amal mereka faham baru balik ke Mekah bagi berhati alhamdulillah duduk di Mekah berapa hari berapa kali dapat umrah tunat awak malas kalau 4-5 hari mau 4-5 kali aku pun 3 kali sembah aku tak apa aku pahlaw banyak orang mati alhamdulillah oh balik di depan ustaz 40 hari saya duduk di Mekah 30 kali umrah sunat tapi dengar ada manusia yang amal-amal dia bagi sia-sia pasal si-sia lakunya yang demikian kerana sesungguhnya mereka tidak menyukai apa yang diturunkan oleh Allah dia sebut apa yang dia yang tak suka hukum syarat yang diterangkan di dalam Al-Quran lalu Allah menggugurkan amal-amal mereka si-sia orang dengar hudu tak suka langsung dengar unang-unang Islam dengar tak merasa jadi kita baca dengan surah Al-Furqan untuk menguatkan hujah dalam surah Muhammad ayat 8-9 surah Al-Furqan surah 25 pada ayat 23 Allah berfirman dan kami akan perlihatkan semula amal-amal kebaikan yang mereka pernah lakukan malanya kata Allah amal-amal itu umpama debu yang berterbangan nak nari inna hu laya'tir rajul mu'azim samin yaw marqiyah la yazim nu'indan wa jala'at ba'udu adik humi dan muslim menyokong ayat-ayat ini di hari akhirat isu hari kiamat akan datang seorang lelaki yang mana dia besar dan lemuh amalan dia umroh sungat setiap hari tunjuk hebat kadang-kadang dua kali hari sekali takkan itu terlebih warah tapi bila ditimbang di sisa takda berseberat selai sayapnya ayat 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 surah surah mahmad 89 hadith bukhari untuk menguatkan hujab boleh kan tuan kau dah apa aku nak cari aku boleh tak ada masalah kita cakap dari kita orang ini berkat saya pergi yaman alhamdulillah nawai itu kalau betul aku akan bagi saya memang niat ke yaman tu nak belajar hari seminggu kami cari rumah tak jumpa tak mana nak duduk tapi dia Tuhan dapat apartment apartment mahal 400 dolar maka tu 1,2,2,2 mungkin baru siap ada water kita sebab sana sejuk dan apartment tu ayat dia sedia kalau rumah biasa ni di yaman dia kena bigu tangki umur orang harap kecik-kecik kita mana nak beli tangki sekarang ni sekali bayar orang bayar orang kata tangki nak kena kali dua mampu harap lah dia tiga telefon dia bukan mail aku dia kata on the way on the way dia baru merah aku cukup geram tanya harap ada antara tepulik elektor ni dalam perjalanan tunggu setengah jam tu harap menarap bersatu tu nak tu pengalaman otak kini Tuhan dapat apartment baru tu di belakang apartment yang saya sewa tu tinggalnya seorang ulama hadith Syekh Muhammad Ismail Amroni kini umurnya seratus tahun masa saya mengenali beliau umur beliau ada dari tahun 89 tahun dia memang muhadith tuan-tuan Masya Allah rupanya Allah nak bertemu saya dengan dia di situ dia mengajar di masjid di masjid jamek yang dinamakan jamek Amroni sepenuh nama dia Syekh Muhammad Ismail Amroni dia mengajar tadi tuan-tuan bermula umur 25 tahun 11 100 tahun yang saya rasa satu tak tahu lah kata lepas nak sebut pada hari kedua saya berada di bumi Yemen saya keluar pada rumah nak supermarket dia berbalik kepada semayang saya semayang di rumah tinggal sahabat-sahabat tinggal dia main-main dia pelukkan tak harap semua yang lalu itu Syekh Ali ni peluk kau ni siapa dia ni pun wangil juga daripada Malaysia dia tanya saya ang naik daripada mana bukan api mana itu melabur ang daripada mana anak malizi takut Malaysia dia puluk dia saya berkat saya berkat tapi mungkin tak tahu Allah saya ingat pertama berkat dia tiap kali dia balik dalam perjalanan pulang rumah dia bekas obi sayang hadith Allah kita baca kalau macam saya Allah bagi sedikit kelebihan boleh ingat surah dia boleh ingat hadith sahabat saya dibaca sebuah hadith kat dia kata riwayat Abu Daud dia katakanlah bukan An-Nasai saya balik tengok balik tengok An-Nasai saya buat kemah tunjuk anak syek tanya sikit hadith soif tak soif kuli kuli saya baca saya baca sikit dia saya buka hadith satu yang ini kata-kata Selina Ali dia memang hadith hadith semua itu kat sini itu berkat pula yang pertama mungkin ada belok saya hari terakhir saya di bumi aman saya pergi jumpa dia saya beritahu saya nak balik dia pun tanya apa mak mak maluka kemah izi abang japa Indonesia saya kata saya di Indonesia dia lawan deniso lawan deniso jeboan jeboan saya mendakwa dia kadung sebab saya baca hadith lepas itu dia tengok saya baca puan dia tak pangg baca puan cakap bila sikit kita pun tahu toh pila kemah kemah saya ceramah di market dia punya seronok mereka semua habis saya baca ayat koran saya baca sekian melet sekian biar putih di Malaysia dia dia cukup seronok saya kata anak jari saya nak balik ke Malaysia nak minta syek doa ke saya di antara doa yang panjang saya tahan dia minta kepada Allah tak mahu saya jadi pendakwa yang ikhlas yang kedua amalah tapi bukan hati amalah yang ketiga berani menyatakan kebenaran saya nak makbul doa tu makbul doa tu seorang ulama hadith mashaAllah sebab tu doa dalam hadith riwayat minta mizi nabi sallallahu ala sallallahu 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 ketakwirat jangan tak kerana kegerunan kamu terhadap manusia sehingga kamu tidak berkata benar sedangkan kamu mentahunya kamu tahu mufti tahu itu satu fitnah itu bukan unang-unang islam unang-unang cita manusia yang cukup zalim dan telah menzalimi dia kenapa buat benda ini yang nak beritahu dua hari itu ayat koran tadi dalam pesulat 1121 al-azab ayat 72 orang meriman kita cakap benar saya ada masuk ke-25 dalam bidang awal dan berumur ini saya pergi ceramah duduk panglima garam jahis memberi kelulusan untuk saya berceramah jadi nak tanya kalau jahis bagi kelulusan mana berceramah saya tunjuk betul saya simpan kata buat kenang-kenangan nak bukti jahis bagi kelulusan maknanya dakwah aku betul tak betul maknanya mana kau baca koran baca muka suara kuah-kuah hebat ini baru contoh satu kitab banuan kita alam siapa berikut suara ada cerita dalam kitab dakwah kita kena kata benar zaman bukan zaman duk orang 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 kata orang 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 islam dan pemerintah pemimpin yang beradama islam berkewajiban melaksanakan syariat islam boleh 40 minit kita mulakan 7.30 jam terlambat sikit kita tengok jam ni 7.30 sampai berapa tu sampai 10.30 tiput sekuas ayat 10.30 dia 10.12 abang boleh tunggu aku ke 9 nak banyak cantik banyak tak ada berjaling hati cerita tak nak jadi yang pertama kedudukannya matlamat hijratul rasul menegakkan sebuah agara islam yang kemudian melaksanakan syariat islam saya telah kemukakan dali hadith dan juga hadith dali tuan saya nak bawa satu ayat tuan di dalam surah az-zumar surah ke-39 pada ayat 33 dengan kita sembang kemah macam mana pun duk parti mana pun kalau tak ada sifat memang tak bertakwa kita dah bahas siapakah apakah sifat sifat atau ciri orang yang bertakwa ustaz bawa dari ni hadith quran kita bawa ayat quran penek tapi cukup padah az-zumar surah ke-39 pada ayat 33 yang pertama yang bermaksud dan orang yang membawa kebenaran orang di sini ialah mu'mad sallallahu sallallahu ingatkan tuan apa yang dibawa di semuanya benar kenapa 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 beliau dipimpin dengan wahyu wahyu surah surah 53 ayat 3 dan 4 bagi surah 18 ayat 110 1 1 1 1 1 2 1 2 2 3 2 3 3 kebenaran itu datang pada Allah, maka janganlah kamu tergolong dalam golongan orang yang meraduhi apa yang Nabi Muhammad berbual semua itu kemudian ayah ini, kita nak paham dan orang-orang yang membenarkan kebenaran yang beliau bawa, membenarkan kebenaran ini, maknanya mereka percaya, mereka beriman dan mereka mengamalkan sepenuhnya ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW tak jumpa apa-apa ini amat kita buat soalan kita tanya muslimat pula ni nak SPM lah ni bulan 10 ni, awal bulan 11 dalam perperasaan SPM katalah contoh matematik 10 soalan yang ditanya saya berjaya menjawab dengan tepat 9 soalan saya dapat berit apa-apa 10 soalan 9 jawab betul 1 yang salah dapat grade apa-apa A plus A plus cantik 10 ajaran Islam Nabi Bawa 9 saya rahmat 1 saya kecepi saya dapat apa kita baca 2 tadi pertama hadis riwayat Al-Sakim dalam kitab Matan Al-Ba'in hadis ini hadis ke-41 la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawal taba'al lima cikgui yang bermaksud tidak sempurna keimanan kamu iman tak sempurna sehingga hawal nafsu menunduk kepada ajaran yang aku bawa makna apa ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW kita terima bulat-bulat suka tak suka kena ikut tak ada pilihan tak lagi kita baca mana dalil tak ada pilihan muka surah 1110 surah ke-33 ayat 36 Al-A'za tak lagi kita baca hadis ini dulu Nabi menyatakan tidak sempurna iman kita selama mana hawal nafsu tidak tunuk pada ajaran yang aku bawa 10 dia bawa amat 10 tu haji amat Nabi dah pihaji dah 10 yang Nabi bawa 10 wajib kita amatkan kalau tidak iman belum sempurna mana ayat Al-Quran untuk menyokong hadis tadi Al-Nisa ayat 65 tulis kau jenis tulis lah orang lain teramak boleh lah sejam 2-3 ayat Al-Quran yang ni berpuluh-puluh ayat Al-Quran 2 bulan sudah bulan Ramadan saya kutbah Jumaat dibagi di antara pendengar kutbah saya datuk Fadila Kamsa pakar motivasi dia dengar pakar Al-Quran dengan orang dia sempurna orang cakap haa lepas tu depan dia nak keluar tu dia pun masuk RM1 dalam tabung aku jadi aku nak buat Malaysia ada tabung yang dia buat tak tahu lah nak buat bangunan baru 2.2 juta dia lama lah saya balik pada Yaman tentang perempuan untuk kahwinkan anak saya terus dia balik tu kebetulan risalah nanti lepas bagi dia kahwin tak kira Tuhan saya buka kakak itu yang kak dia disambuh rezeki saya kakak tu je dapat ketemu Syekh Muhammad Ismail dia betul dia doa bertak doa sampai ini saya mengurut takis mutmah inna ada sekolah mendengar lelaki pengambilan tahun depan dia punya apa nama temudah risak kuning lelaki lari umur 29 tahun ada asrama duran 400 ringgit kalau siapa yang nak tahu tentang maklumat tapi ni tak lagi ada flyer yang kami cetak tu ambillah dan kita ada sekolah rendah sekolah rendah untuk orang kempatan ada pelajar lelaki dan pelajar perempuan kita nak buka sekolah penengah perempuan tak nak dapat dan kita level nak bola pula jadi ada sekolah rendah pelajar lelaki perempuan kemudian pelajar lelaki boleh sambung sekolah rendah lelaki yang ada 9 tahun sekolah pelajar perempuan boleh sambung sekolah rendah perempuan selama 9 tahun ni hampir 30 orang yang menyambung pengajian mereka di pusat pengajian tinggi dan mereka kesemuanya kebanyakan adalah hafif sekolah ini yang saya buat cita-cita saya sudah tercapai kita perlu nak melahirkan pendakwa yang menguasai bahasa menguasai Al-Quran menguasai hadith kita cakap kita bagi dalit kita cakap kita bagi dalit kita tak macam tu jadi tu tuan-tuan kami baru dapat modal 3.000 jadi nak cari tak banyaklah 1.9 juta takkan semua kalau malam ni hampir bagi 1.000 selesai kut-kut ada zakat ada tabung ada pelaya kalau kut-kut yang bekerja ingin mendapat pelepasan cukai pendapatan bayar zakat lalu kami tak perlu bayar cukai ini diantara tuan-tuan usaha saya untuk menambah pendapatan tapi berfakna kini kami ada 220 orang pelajar penuh-penuh dan sekolah penuh-penuh pekerja kami paling ramai di dunia 55 orang ada cikgu ni mesej nak tanya cikgu kalau budak 240 pekerja guru staf sokongan 55 ramai dari cikgu itu cikgu pensin itu jambu putih ramai tak ramai cikgu kata ramai kalau sahabat saya pelajar 900 orang pekerja semua sekarang dengan staf sokongan 40 kali ini 220 pekerja 55 tawarkan ini suruh staf kari lelum takkan naik matabat jadi wali wali takkan wali 2 hari lepas dan tiap bulan kena cari 30 ribu nak tak cukup gaji walaupun tak kini alhamdulillah pekerja kami tak ada seorang yang lari malam betul graduate kita pergi sering tapi kebajikan banyak perubatan setahun seorang 200 kemudian kemudian kemudahan pinjaman tanpa riba kemudian makan pagi makan penyari staf dan anak-anak staf percuma ditanggung di sekolah dan anak-anak staf kita kepalian bimbang kita ada nursery kalau Najib pun tak boleh buat dan Najib dia buat nursery pekerja dia bayat sebaru saya pergi ceramah di kimenterian pelancongan kata mimpah tak pagi aku laku saya tanya ampah dan nursery ada ampah kena bayar bayar separut separut kajian kempah separut kempah kami free Najib pun tak boleh buat tercara penyari ganti dengan aku sampai tak pengekut aku bukan aku bukan kena duit inggit tapi nak bagi orang faham islam ampah tak mong tinggal ampah aku tak uge jadi Alhamdulillah sebab itu dan kebanyakan staf kami adalah suami seri lulusan serial akademik pada semua kita ambil SMM jadi Alhamdulillah itulah yang saya dah masuk tahun 2009 jadi bumbu pun tak nipalah nak letak mana dimana ustazah tak ada fikiran pagi-pagi jempol mana minta tempus tak yang ustazah kena pijak satu apa dia bila nak beranak bila ada nesri dia beranak lagi tiap bulan lepas seorang seorang ini duduk tunggu gila aku kena melakukan siapa tak ada beranak lepas aku nak beranak lepas cara dia dia cakap aku lah itu cerita jadi kena paham Allah berkata Allah berkata Allah sumpah aku tidak menganggap umat yang beriman tadi Nabi kata tidak sempurna iman kamu sehingga awal dah semua tunduk pada ajaran yang aku bawah kamu terima sepenuh saja ajaran yang aku bawah sepuluh ke bawah sepuluh kena amat kalau sembilan satu tak amat sehingga mereka menjadikan engkau sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan kemudian setelah engkau membuat keputusan mereka menerima keputusannya dengan sepenuh hati ini dah iman tuan dan perempuan muslimin dan muslimat kita sebagai Islam kalau kita masih kita beriman kita kena ingat suratul azab ayat 36 kita tidak boleh beri pilihan suka tak suka wajib kena ikut unang-unang peraturan yang pernah ditetapkan oleh Allah mana balik sekali lagi kita pimpinan al-Rahman muka surat 1110 suratul azab surat 33 ayat 36 Allah berfirman orang-orang mu'min dalam segala urusan hidupnya iaitu tidak harus tidak harus tidak boleh bagi seserah itu memilih sesuatu ketetapan selain padanya telah ditetapkan oleh Allah ta'ala dan diterangkan oleh rasanya suka tak suka kena ikut koran kena ikut sunah kalau kita nak pandai-pandai nak buat unang-unang sendiri peraturan hidup sendiri Tuhan tanya kita dalam surat hujrah surat 49 pada ayat 16 kata khadab apakah kamu nak mengajar aku tentang agama kamu apa mana agama kita berujuk muka lima mustikah ini kalau jauh pada muka surat 39 agama undang-undang dan cara hidup tapi saya lebih cenderung pada undang-undang dan peraturan hidup yang telah ditetapkan oleh Allah kepada manusia kita manusia ini undang-undang peraturan binatang macam ni turun-turun dia yang mencintai kita dia lebih tahu jangan biadak cuba nak memindah apatah lagi nak menepihkan undang-undang Allah lagi itu Tuhan katakanlah manusia apakah kamu nak mengajar aku tentang agama kamu sedangkan aku tahu apa yang ada di lalu dan juga di bumi dan aku tahu setiap segala sesuatu yang yang mancap lah cakap yang umur kata berapa ini umur kata berapa umur 48 sebalik 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 jenguk putih sebab begini saya lama macam ini punya cakap pasti apa dia tak faham lagi kan dia ada banyak faktor surah 45 pada ayat 23 bukan dia tak lakak tapi dia kalau dia tewas kepada awal nafsu awal nafsu awal nafsu macam-macam nak hidup senang nak dapat jawatan besar sehingga dia mengalahkan ini sebab tu tuan-tuan dalam hukum ni dia ada tiga macam bila kita sebut tentang unang-unang Islam manusia terbagi pada tiga kalau apa ni tanya saya jawab lah manusia terbagi pada tiga golongan bila kita kata kita nak alasalah unang-unang Islam ada yang kafir ada yang zahir ada yang fahsik macam mana jadi kafir saya bukan mengkafirkan sesiapa menjadi kafir kita rojok Al-Ma'idah surah 5 ayat 44 tuan-tuan dan rojok tafsir Arab sahri pada muka surah 168 Surah Al-Ma'idah Surah Al-Ma'idah menjadi kafir menjadi kafir apabila sesorang tu benci dan ingkar pertama dengan hudud tak sungka yang kedua dalam masa yang sama dia ingkar eh tak wajib itu kafir benci dan ingkar tadi saya baca ayat ni dia benci benci pun menyebabkan amalannya tidak berpahala apakah lagi ingkar dia tak mau ikut macam iblis teringkar dan dia tak mau tunduk pada kata Allah dia ingkar Al-Baqarah 34 dia kafir mana-mana pemimpin sebuah menteri atau negara yang membenci dan ingkar dalam kata Allah yang terkait dalam Al-Quran kafir yang kedua ayat 45 Al-Ma'idah dan sesiapa yang tidak berukum sebagai menangkan diturunkan oleh Allah mereka tergolong dalam golongan zalim jadi zalim macam ni dia mengikuti awal asuh dan merugikan orang lain dia mengaku wajib laksana hudud tapi awal asuh dia mengaku wajib tapi hanya awal asuh dia tak mau tunduk na'isda dia pun tak kalau laksana aku pun tak tu tak anggar dia mengaku dia zalim rakyat rugi rakyat nak tunduk na'isda dia tak mau laksana sedangkan dia ada puasa baik yang ketiga ayat 47 dia jadi fasil macam mana jadi fasil dia mengaku tapi dia landak juga berkata Tuhan itu fasil dia mengaku wujud wajib Allah harap judi harap tapi dia kekalkan penjualan harap dia kekalkan judi bermaharaja lelah berleluasa dia mengaku tapi dia lelah itu fasil orang fasil maksudnya surga harap tak apa dengan dari koran dari koran kita berkata Tuhan kita berkata Tuhan untuk mengakhiri ceramah malam ini kita nak dengar kedudukan orang bukan Islam yang ni yang sedap tu yang aku nak tali di palimu ni insya Allah masuk parlimen bergegah pula Tuhan silakan jadi gegah bagan saya akan berujak dengan ayat koran hari dan juga perlembagaan persekutuan ini yang nak masuk parlimen baik nak aku cerita tak faham saya masih tak jumpa 10 tahun Pak Haji cukup sayang saya jaman tonggol 5 mak sangat ganti kita ada pilih lagi dulu saya ikut kita ikut taping lama 8 tahun inilah satu-satunya bumi Allah subhanahu wa ta'ala yang menggerakkan hati saya dan memberi kefahaman agama Islam alhamdulillah di penjarah alhamdulillah boleh ucap Quran hati insyaAllah baik kita nak tengok yang pertama terima kasih Terima kasih.